1 Say 1, 2, 3, biar 1, 2, 3-nya bisa dising juga 1, 2... Aduh my god, you're the worst! 1, 2... No, you're lagging! You're fucking lagging, dude! It's not me! 1, 2, 3... Yeah What up Motherfixers! What up Motherfixers? It's a weird framing, tapi... This is the only way I can get, I don't have a tripod for my phone at home Anyway... How you been doing? I been doing okay. I'm doing good. I've been healthy Kayaknya dari selama bertahun-tahun, selama lima tahun terakhir Ini adalah tahun pertama dimana gue kayak bener-bener super duper care banget sama kesehatan gue Dalam dan luar Apa kabar semuanya Motherfixer? Semoga baik-baik aja ya Tetap social distancing, tetap pake maskernya, tetap bersih gitu ya Ingat kalo abis ngobel atau abis apa gitu, cuci tangan Jangan langsung abis ngobel terus langsung makan gitu, jangan gitu Hi, how are you guys? I hope everything went well, and I hope everything will go as nobody's plan Gue juga harap lo masih waras-waras aja Karena banyak orang gila tiba-tiba setelah PSBB dan segala macem pandemic ini Banyak orang-orang yang ga bisa tinggal di rumah doang gitu, pengennya jalan-jalan apa segala macem Terus sekarang gue lagi sibuk work from home aja, kerja dari rumah, semuanya 100% dari rumah Sampai gue udah mulai males grocery keluar, gue udah mulai grocerynya udah mulai online Shout out to happy fasting drs Terus gue udah mulai apa lagi ya Udah Dua lotsa stuff, bintu ambis, bintu ambis, bintu ambis Bintu ambis, bintu ambis, bintu liat Canta caca kucung dengan bintu gue Dan falsify, dan iya i do di sibuk golf lagi main terus dari kemarin makanya sekarang tuh kalo kalian perhatiin gue agak sedikit ungu bukan hitam lagi tapi ungu kalo ditanyain gue gimana kabarnya i'm so thrilled karena gue udah nyelesain 30 hari tantangan gue body transformation thingy nanti lo bisa liat perjalanan gue di episode yang selanjutnya abis ini dan kemarin tuh gue rasanya kayak bisa gak ya gue ngelakuin terus bisa gak gue dalam waktu 30 hari berubah secara signifikan gitu gue pikir ah gak mungkin lah kayak turun sekilo aja atau dua kilo kayak apa sih bedanya keliatannya gak ada gitu tapi ternyata buat dalam waktu 30 hari gue bisa berubah gak kayak Thor sih walaupun gue gak harap kayak Kirst Hemsworth gue bisa buka baju jangan dimain-ain aja kalo kalian belum terserah kalo kalian gak terserah kalo kalian gak terserah kalo kalian gak terserah 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 oke oke nanti ke depannya mungkin gue sama putra tuh lagi coba untuk bikin podcast mungkin ada beberapa dari mother fixer yang pengen dengerin kira-kira apa sih yang diobrolin dan Eki sama putra tuh kalo lagi bikin kalo lagi ada di podcast gitu terus sama kemungkinan juga kayaknya gue mau ada program di fix yaitu namanya sih jujurnya namanya masih belum tau apa nama program cuma konsepnya itu kemungkinan kayak gue akan memberi sedikit tips-tips caranya gimana lo pick up girl at bar gitu jadi lo kenalan nama cewek caranya deketin cewek gimana cara nge treat cewek karena intinya yang perlu kalian paham itu untuk bisa mendapatkan attention dari seorang perempuan itu gak perlu ganteng bro yang penting lo ada sesuatu di diri lo yang sekiranya bikin dia but on the bright side now what gue akan ngasih kalian liputan gimana perjalanan gue di in 30 day selama 30 hari dari awal terus apa yang gue rasain terus gimana cara makan gue gimana latihannya siapa yang latihan sama gue siapa yang ngelatih gue dan komentar mereka kayak gimana nanti gue akan taruh di satu episode sendiri di fix production so be patient and please and thank you very much for staying with us although you know it's been on and off content from fix because everybody so busy and this is just a weird time for everyone ya gue sih jujur masih berdoa semoga pandemik ini cepet berakhir ya karena ya kangen juga gitu ya bisa nongkrong sama temen-temen lagi gitu maksudnya ya sejauh ini sih gue masih nongkrong sama temen-temen tapi dengan skala kecil dan hanya di tempat-tempat yang sifatnya itu privacy dalam artian misalkan rumah temen gue atau apartemen Sabrina atau apa gitu gue juga kangen kayak ya kita bisa nongkrong di tempat tongkrongan gitu loh kayak misalkan ya duck down gue mau minum-minum lagi sama temen-temen gue gue mau ke duck down lagi gue mau joket lagi di porkeno please gak tau bahkan yang gue kangenin adalah gue kangen banget traveling sih ya misalkan jalan-jalan ke daerah-daerah mana gitu yang dimana disitu gue bisa ngobrol sama orang-orang lokal sana dan bisa nambah wawasan gue lagi gue kangen banget akan ada gitu sooo i hope everything will go better way much better than this dan semoga semua bisa gak mungkin sih kembali normal tapi gue berharap semua akan bisa picking up to a better condition jadi please corona bubar dong dan gue juga pengen bisa travel lagi ketemu peonakan gue ketemu adik gue dan ketemu orang-orang baru yang bisa gue temuin di seluruh dunia ini siapa tau ada mother fixers yang di Azerbaijan atau ada mother fixers yang gue ketemu di Uzbekistan oh jangan itu bagian eki kalo Uzbek i just wish that this will be over soon however it's gonna end and i hope it will be like a happy ending for everyone finally you know that's it stay positive don't forget to have a news detox a social media detox although it's pretty fucking hard to do it these days and um what else yeah stay healthy take care of yourself in order to take care of everyone around you so you know it's not just about you it's about everybody okay bye mother fixers bye mother fixers bye mother fixers i see you very soon what's up ah putra 1 2 that was it we were the same yeah 1 2 3 ah men me bela sakit okay anyways Lu what up mother fixers dong, kayak udah saking lamanya lu udah ga inget lagi Oke, what up mother fixers Nah tuh, tuh kenapa tuh ga bisa bareng ya ga sih? Karena lu di Singapur nih Mother fixers Tadi kan udah liat dari Hans Putra Hans Putra lagi, Hans, Eki, Sabrina Kalo misalnya kita tuh sama-sama lagi social distancing Kita juga punya ADPSBB di Singapur loh Lu tau ga sih namanya apa? Do you know what it is? Hahaha Lu harus kasih nada Cina aja Tidak bisa Putra Tidak bisa Putra Aku tanya kamu bener-bener sebagai teman Gimana PSBB di Jakarta Karena gua ga ngerasain Tidak bisa putra Tidak bisa putra Tidak bisa putra Putra, ini cuma mau bentar doang Gimana putra? Ya udah lu ga mau cerita PSBB kayak gimana? Ehm Tidak bisa putra Tidak bisa putra Tidak bisa putra Kalian tuh masih bisa pergi Kayak keluar Jakarta kan? Banyak orang tuh lagi ke Bali Kolo soft Kolo Anak kolo lagi Tidak bisa putra Tidak bisa putra Kenapa kita bikin message ini? Satu karena kita udah kurang konten Jadi udah ga ada yang mau tayang lagi Ehm Dan karena kita tuh mau kasih tau ke kalian Kalo misalnya kedepannya bakal ada konten-konten baru Basically, there's going to be new content Yang ga kayak konten-konten kita yang lama Misalnya Endo Bulee Trials Lo Jakarta banget Banyak Banyak yang minta kita bikin Kita, kita lilist Lo Jakarta banget Itu udah, ya susah ya buat kita bikin Karena itu butuh audience We don't have our crew To like shoot and it's just not safe Hah? Jadi? Jadi? Untuk sement Are you firing me from Fitz? Cut! Oh, so this is it Pokoknya, intinya Intinya Kita tuh ga bisa Zoom fire Lord give me strength Just give me strength Pokoknya Ehm Apa yang konten-konten kita yang dari dulu Yang emang butuh banyak crew Atau butuh tamu We just can't do that kind of content For the moment Karena it's just not safe So Ehm We're gonna be putting out new content Yang emang Ehm Covid friendly Ya ga Put ya? Oh ya Sexy banget Put Putra lu sampe Lu ini udah mau menit keberapa Dan lu tuh ga ngomong Hal yang penting sampai Like not even just a little bit Like something that makes sense Or like that's important For this message Putra If you can reply That means I make sense Ha What? Put lu tuh ada konten baru ga buat mother pictures Yang mungkin lu mau bikin sendiri tuh di apartemen Awas ya lu ngomong Lu ngomong bokep Awas lu Ehm Gua mau bikin sendiri di konten Eh apa? Mau apa? What? Could you repeat the question? Oh my god! Is there something that you wanna film on your own? Karena emang Kita tuh lagi mau shooting konten masing-masing nih Sabrina had her own thing Hans emang udah minggu depan bakal ada 30 day challenge yang dia baru selesai Eki juga ada New show yang Apa dik namanya? Lu bakal Engga Lu sebagai director kan lu mau Lu coba kasih tau ke Motherfixers Coba Lu lupa sih? Lu sebagai director dan produser Lu lupa sih? Lu sebagai director dan produser Ini kan show lu ya Putra Oh gitu? Aku pikir ini juga Oh jadi kita pilih-pilih show ini jenisnya nih ya Oke Gua kira kita bersama gitu Wah susah-susah banget Putra Gini aja kita tanya Coba Put Ada Ada nggak yang lu mau release? Lu mau ngeliat gitu ngapain di Singapore Dan lu mau ngeliat gua ngapain di PSBB Kita coba Realization kan Aux Apa? What do you just sound like that? Macamu karena puas Ini karakter baru Lo kalo taro itu harus bikin charakter Chinese HP Kenapa tuh harus bikin charakter Chinese First of all, I'm fucking Chinese man. Sorry, sorry. Karakter sing Chinese. Nggak. You keep fucking telling me to be all these characters, and I can't even tell you to do one thing. Okay, mother fixers. This is not inspirational at all. Intinya, intinya, kita bakal, kita tuh bakal ada konten baru yang mungkin beda dari konten-konten kita yang lama. And we really hope that you guys enjoy the stuff that we're gonna put out later. Ini bener-bener karena ya emang lagi susah aja sih buat kita ketemu. Gue aja nggak bisa masuk ke Indonesia lagi. For the meantime, so we know that it's gonna be a tough time for a lot of people. Apalagi Putra yang lagi tinggal sendiri, ada perempuan-perempuan yang mau dateng ke rumahnya. Putra, silahkan. Mungkin lo bisa say hi dari bawah. Low kiss aja. I ran. Jadi kalo message dari kita tuh adalah Just be strong. Just be strong during this time. Kita tuh udah pernah, bukan kita, bukan gue ya. Tapi kalo orang-orang yang ada di Indonesia, temen-temen mother fixers yang ada di Indonesia, udah pernah PSBB. And you guys can definitely do it again. Look, even Putra's going a little bit nuts. But it's okay to go a little bit crazy. Life is gonna be like that. Ya ngapun. But lo bisa gak sih kasih words of wisdom dikit ke anak-anak, ke mother fixers? Kayak lo tuh dari tadi tuh cuman... Ngomong bullshit tau. Gue kasih wow, Nek. Wow. No, word... Gue kasih lo. Wow. Itu singkatan of words of wisdom. Ya. Eh... Lu wisdom wisdom di mana? Lu wisdom wisdom di mana? Itu tadi gue udah ngomong anjing. Oh. Gue udah ngomong tadi. That was... That wasn't very... Gue tuh sebagai... Eh, lu tuh sebagai orang yang tinggal di Indonesia, yang masih PSBB, ya. Lu tuh kan bisa kasih lebih insightful dong, yang kayak, Okay, this is what I'm going through right now. But if you don't give a shit, then what the fuck is the point of this fucking message? Yes. Release your anger to the dark side. Hahaha. To the dark side. Yes. Okay. Oh. I'm done, I'm done. Ah, itu? Oh ya, udah dikisah kan? Apa ya? Okay. Hello mother fixer, hello. Hahaha. Jangan keluar-keluar rumah. Karena kalau nggak, nanti lo jadi kayak Niko. Sipit dan hamil. Hahaha. Wah, gue gak hamil put! Gue gak hamil putra! Kita tuh main switching virtual aja put, kalau mau. Tapi gue udah bingung mau nanya sama siapa. Semua orang yang kita tanya tuh kayak udah takut gitu sama kita. Siapa ya? Tiktok. 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 Nah ini buat tiktok apa nggak? Ha 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 ha, Fuck you. No. I'm not gonna, I really can't. Gue harus, Bukannya kayak, I'm just respecting the other tiktokers. But I just don't understand it. And all of the tiktok stuff looks the same, everyone just doing a lot of dancing. Hey camera gue udah mau habis baterai. Oh gitu gak tau nih, Camera gue masih nyala apa enggak? If not. Ya sudah, okay. Alright. Mother fixers. So anyway, kalau misalnya ada pesan buat bikin content, mungkin you guys have an idea that you want Putra and I to do. Just let us know in the comments. Thank you for your patience. Sorry we're not putting out the stuff that we usually do. But I hope you guys understand. Everyone please stay safe, be strong. Bateri exhausted the time. I'm sorry. Okay anyway, that's it from Us Mother Pictures. Stay tuned for new content from Hans next week. You'll see his 30 day challenge. Dia jadi, dia badannya jadi, jadi banget lah pokoknya. Put, lu kapan kayak gitu put badannya? Nanti, 2021. Itu bener lagi lah. Ya, 2021 kan ada 2021. It's a whole year. In fact, in 2021. Okay, okay. Okay, alright. Come the fuck down. Fuck! Okay. Put, any last words from other pictures? Last words? That means if I die tonight? Oh my god. Just any... Stay healthy. Any wow. Any wows. Any wows. Any wows. Any wows. Okay. Any wows. Wow. Wow. Amazing. Yes. It's so cute. Ay! Kita ada culture. Culture. P.S. Bebe. P.S. 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 I love you, bebe. If there wasn't the best bebe. Alright. Motherfixers. Stay tuned for new content. And thank you for being patient. Stay safe. And... Stay strong. Stay strong. Ya, stay strong. Stay strong. Keep fighting. Keep fighting. Ya... Ya, orang itu butuh... Ya, orang itu butuh...